Saudara Disduk Capil Kutai Kartanegara melakukan pembersihan hampir 10.000 data pemilih karena telah meninggal dunia. Hal ini dilakukan dalam rangka menyambut Pesta Demokrasi pada Februari 2024 mendata. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pembersihan data pemilih yang secara fakta sudah meninggal dunia. Penghapusan ini dilakukan dalam rangka menyambut Pesta Demokrasi atau Pemilihan Umum yang akan berlangsung pada Februari 2024 mendata. Kepala Disduk Capil Kukar, Muhammad Irianto mengatakan kegiatan penelusuran dan penghapusan ini sudah dilakukan sejak awal tahun 2023. Pemutahiran data administrasi kependudukan akan dicocokkan dengan warga yang tercatat dalam daftar pemilih tetap dan dipastikan bersih dari data pemilih yang sudah meninggal dunia. Warga yang telah meninggal dunia akan diberikan sertifikat kematian yang menjadi dasar KPU Kukar untuk menghapus dari data pemilih tetap pemilu 2024. Nah yang paling fokus sekarang menjadi perhatian kita menjelang pemilu 2024 ini utamanya di Pemilu 2024 nanti ya, Bill Press, Bill Leg. Itu kita lebih kepada membersihkan pemilih yang sudah meninggal. Sehingga tidak ada lagi nanti di dalam DPT itu orang yang sudah meninggal masih mendapatkan undangan memilih. Nah caranya kita kerjasama dengan KPU mendapatkan data hasil coklat kemarin di bulan April jumlahnya 7.889 dari data coklat tersebut. Sekarang sudah kita bersihkan jauh lebih besar ternyata. Lebih dari 8.000, mungkin mencapai 10.000an. Dan ini terus bergerak hingga di hari H pemilu nanti. Lebih lanjut, Muhammad Irianto menyampaikan kegiatan ini menjadi perhatian menjelang pemilu 2024. Hal ini juga merupakan pesan dari Bupati Kutai Kartanegara yakni apabila data kependudukan bagi warga yang meninggal dunia tidak dihapus akan menyebabkan sejumlah persoalan. Salah satu persoalan jika tidak segera diselesaikan yakni akan meningkatkan angka golput. Menghapusan data pemilih meninggal dunia juga menghindari hak suara digunakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu juga data yang harus kita verifikasi ulang. Misalnya ada laporan orang meninggal. Kita cek dulu orang yang memang sudah meninggal, warga kukar, dan tergolong wajib TTP. Artinya dia mempunyai pilih. Kita lengkapi dokumen untuk persyaratan penerbitan. Akta kematiannya. Artinya begini, begitu sudah dapat akta kematian, maka pemilih yang sudah meninggal itu bisa dicoret. Tidak lagi mendapat undangan dan masuk di dalam DPT. Artinya itu bagian dari upaya Dukta Pilbukar menunjang atau mendukung pembangunan demokrasi yang lebih baik dari aspek pemilih yang sudah meninggal. Bapak bisa bayangkan, orang yang sudah meninggal, tapi masih masuk dalam DPT, itu bisa menjadi kontributor angka golput. Muhammad Irianto pun berharap, dengan penghapusan ini, Pesta Demokrasi Tahun 2024 akan menghasilkan pilihan yang berkualitas, dan angka partisipasi pemilih dapat lebih meningkat. Rahmat Hidayat dari Kutai Kartanegara melaporkan.